Masyarakat Kota Batam Sejumlah buruh yang tergabung dalam VSPMI Kota Batam kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Batam pada Jumat siang. Konsulat VSPMI Kota Batam, Hendra Yadi mengatakan dalam aksi unjuk rasa kali ini pihaknya membawa beberapa tuntutan buruh. Di antaranya harga kebutuhan bahan pokok yang mulai naik hingga realisasi putusan Mahkamah Agung terkait penolakan kasasi Gubernur Kefri tentang UMK 2021. Selain itu pihaknya juga mendesak Kementerian Tenaga Kerja untuk merevisi permenaker nomor 2 tahun 2022 terkait jaminan hari tua. Ini jelas masalah Umi Buslau. Kemudian masalah jihati permenaker nomor 2 tahun 2022. Yang kemarin juga sempat kita aksi ke BPJS juga terkait penolakan itu. Yang sampai hari ini memang sudah ada tanggapan sih dari Kementerian Tenaga Kerjaan. Tapi belum ada keputusan yang painang terkait masalah tersebut. Dia memang sudah berjanji bahwa akan direvisi. Hendra Yadi juga menyebutkan bahwa pihaknya meminta Gubernur Kefri untuk menjalankan hasil PT.T.UN Medan terkait penetapan UMK Batam tahun 2021. Berdasarkan pengakuan Hendra Yadi, kasasi Gubernur yang diajukan kepada MA tersebut sudah ditolak, namun hingga saat ini tidak ada tanggapan dari Gubernur Kefri. Demikian Jessica Hidayat melaporkan dari Batam.